Dari Tanah Rencong, kita beralih ke Tanah Batak. Di sini ada olahan ikan arsik yang dimasak dengan keju khas orang Batak, namanya Dali Niharbo. Femmes, arsik adalah olahan khas suku Batak berbahan utama ikan mas. Bumbu yang paling khas dari arsik adalah andaliman alias merica Batak. Andaliman sebenarnya cukup populer di Asia sebagai bumbu masak. Di beberapa negara, andaliman dikenal dengan nama raw pepper atau Sichuan pepper. Aromanya yang kuat seringkali digunakan masyarakat Batak untuk mengolah ikan, untuk menghilangkan bau amis, Femmes. Ada juga batang serai, bawang batak, dan potongan asam mobe. Jangan lupa lumuri ikan dengan bumbu halus. Tambahkan bawang batak dan asam mobenya. Barulah Dali Niharbo menyusul. Wah, perpaduan antara Dali Niharbo yang diarsik dengan ikan mas memang paling top dijadikan satapan keluarga. Pantesan aja sajian ini selalu hadir di setiap pesta adat atau acara-acara besar. Rasa Dali Niharbo memang tidak seperti keju pada umumnya. Teksturnya lebih lembut, layaknya kembang tahu, gurih, berempah, dan pedas. Dali Niharbo adalah olahan keju batak yang menggunakan susu kerbau, Femmes. Di kecamatan Laguboti, sebagian besar masyarakatnya memelihara kerbau. Mereka biasa memelihara kerbau di bawah rumah yang berbentuk panggung. Sebelum memerah susu kerbau, biarkan anak kerbau menyusul terlebih dulu ya. Tujuannya untuk merangsang susu hidup kerbau keluar lebih banyak. Femmes, susu kerbau mengandung lebih banyak lemak dan rendah kolesterol dibandingkan dengan susu sapi. Fungsinya untuk kesehatan tulang, gigi, dan kardiofaskular. Buat yang sulit gemuk alias kurus, coba deh sering-sering mengkonsumsi susu kerbau. Pengolahan keju batak oleh masyarakat Laguboti juga masih dilakukan secara tradisional. Saring susu kerbau dulu ya, tambahkan garam secukupnya dan aduk hingga rata. Tuangkan deh ke dalam mangkok. Agar susu kerbau kental dan padat, gunakan tanaman alo-alo. Sekilas tanaman ini mirip dengan lidah buaya. Bedanya, alo-alo lebih pipih dan berduri. Alo-alo masuk dalam jenis agave sisalana. Umumnya disebut tanaman sisal. Umumnya tanaman asli Meksiko ini dijadikan sebagai tanaman pekarangan. Manfaat alo-alo ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengobati penyakit TBC, liver, dan gangguan darah seberendah. Tanaman alo-alo dalam pembuatan dari Nihorbo ini bisa membuat adonan susu kerbau jadi mengental atau menggumpal. Kalau nggak ada tanaman alo-alo, bisa pakai nanas atau daun pepaya. Kandungannya sama-sama memiliki enzim papain. Di mana enzim ini umum digunakan dalam proses pembuatan keju sebagai penggumpal susu FEMS. Peras alo-alo yang sudah digeprek untuk mendapatkan sarinya. Campurkan 1 sendok makan sari alo-alo ke dalam susu. Masak deh sampai mendidih.